KEMBON BINATANG KEMBON BINATANG Statusnya sebagai hewan buah seolah tak terlihat ketika sang singa bermain bersama pasangan ini. Sang istri dengan santai memasukkan tangannya ke dalam mulut si singa tanpa merasa takut dilukai. Singa ini juga menurut ketika diperintah untuk melakukan sesuatu. Ia juga makan dengan cara yang baik dan hanya memakan apa yang diberikan oleh tuannya. Dan seekor singa tetaplah singa. Ia boleh saja tunduk kepada suami istri tersebut, tetapi tidak kepada tamu yang datang ke rumahnya. Singa besar ini tanpa ampun menyerang seorang tamu. Karena serangan sang singa, tamu ini pun sempat terjatuh dan tergulik. Dengan cepat pemilik rumah berhasil melerai dan menyelamatkan sang tamu. Tamu tersebut mendapat beberapa luka di dada dan sebagian besar punggungnya. Setelah dilerai, meski sedang dijagai sang pemilik, singa tersebut tetap terlihat dalam posisi setiap serang. Serangan selanjutnya datang dari dua ekor harimau putih. Yang ada di salah satu kebun binatang di Singapura. Dua dari tiga harimau putih ini dengan pelan mendekati seorang petugas kebun binatang yang sedang berada di kolam. Ketika pria tersebut mendekat ke sisi kolam, salah satu harimau menariknya. Kedua harimau berusaha melupuhkan petugas kebun binatang mahas ini. Dengan memegang sapu dan ember, pria ini berusaha keras mempertahankan dirinya. Para pengunjung yang berada di lokasi terus berterian dan mengingatkan agar pria tersebut merujuk kembali ke air. Namun setiap kali pria naas ini bergerak, kedua harimau justru makin ganas mengerang. Pria tersebut segera menggunakan ember untuk melindungi kepalanya dan ia memilih merengkuk diam. Terdengar salah satu pelunjung berteriak agar dia diam tak bergerak. Agar kedua hewan buas yang menyerangnya tidak terpancing masuk merasi. Kejadian berikut juga terjadi di kebun binatang. Kali ini di Australia, harimau ini tiba-tiba menyerang petugas yang biasa menenganinya. Sang petugas harus berjuang melawan gigitan dan cakaran harimau. Petugas kebun binatang lainnya segera menolongnya. Kejadian ini disaksikan oleh beberapa pengunjung kebun binatang. Mereka melihat ketika sang singa mulai menggigiti tangan dan leher petugas malang tersebut. Mereka segera melarikan petugas kebun binatang ini ke rumah sakit Brisbane untuk mendapatkan perawatan. Hari itu, tanggari mawi yang sehari-harinya jinak menunjukkan bahwa ia tetap lah hewan buas yang bisa sangat berbahaya. Seorang pria terjebak di dalam kandang bersama singa. Ia terlihat tak berdaya karena banyaknya luka di tubuhnya ketika singa tetap mengintimidasinya. Ketika orang-orang di luar kandang mencoba menyelamatkan orang tersebut, sang singa justru menggigit bagian pendak dan menyerangnya menjauh. Polisi segera datang. Ketika sang singa hendak bergigit menyerang lebih jauh, polisi terpaksa menembaknya. Beberapa orang segera masuk ke dalam kandang dan menyelamatkan sang urban. Mereka berusaha menyelamatkan orang tersebut yang sudah kehilangan banyak darah dan tak berdaya. Masih dari India. Seekor singa menyerang seorang wanita yang sedang tampil memberagakan beberapa gerakan dalam diri. Semula singa ini hanya diam tak bereaksi. Tetapi setelah beberapa lama, singa tersebut tiba-tiba menyerang wanita tersebut. Meski terikat rantai dan ada pawang yang menjaga, dengan kuat sang singa bergerak ke arah wanita tersebut dan menyerangnya. Normalnya, singa ini sudah terlatih dengan baik dan tidak akan menyerang orang-orang di sekitarnya. Singa tersebut juga biasa bekerja bersama sang wanita. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba singa tersebut menyerang si wanita. Tim sirkus ini sedang mempertontonkan aksinya. Dimulai dengan seorang wanita berayun dalam sebuah papan bersama singa. Lalu berlanjut dengan aksi-aksi lainnya. Hingga seekor singa berjalan masuk ke area sirkus, kemudian duduk di atas kursi yang sudah disiapkan. Singa-singa lain turut masuk dan ikut mengambil posisi, duduk di atas kursi. Atraksi pun dimulai. Tiba-tiba salah satu dari singa-singa ini mendekat ke arah pemain sirkus, lalu mengamuk dan menyerang salah satu pemain dalam sirkus tersebut. Pemain lain segera berusaha menahan sang singa dengan menyemprotkan air dan menggunakan tongkat. Naas, aksi serangan satu singa ini memancing reaksi singa lainnya. Mereka mulai menyerang para pemain sirkus. Dengan menggunakan semprotan air dan tongkat, mereka berhasil menyerangkan singa-singa tersebut. Pria nekat ini nyaris saja kehilangan nyawa. Ketika mengunjungi sebuah kebun binatang di China, pria ini naik ke atas pohon, lalu naikkan masuk ke kandang harimau. Ia melakukan gerakan-gerakan di depan sepasang harimau tersebut. Harimau betina memilih meninggalkan pria berusia 27 tahun ini, tetapi tidak dengan sang jantan. Setelah memperhatikan pinggah si pria, ia melompat dan menyerangnya. Harimau jantan ini menerkam lalu menyeretnya menjauhi pagar, di mana beberapa pengunjung menyaksikan serangan tersebut dari luar. Harimau ini akhirnya ditembak dengan peluru bius dan melepaskan sang pria yang segera dibawa ke rumah sakit. Ketika ditanya alasan ia melakukan aksi nekat tersebut, si pria menjawab karena ia ingin memberi makan sang harimau. Tetapi ketika dicek, istiran sopria nekat ternyata berisi nasi merah, bukan daging seperti yang dia ceritakan. Pemirsa itulah tadi tujuh serangan Raja Rimba versi on the spot. Lalu berhati-hati dan waspadalah dimanapun Anda berada.